Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hendra Yudai teman-teman Oke, saya ucapkan banyak terima kasih untuk komentar dari kalian semua yang sudah masuk Serta terima kasih juga untuk jempolnya di video-video sebelumnya Disini ada permintaan dari teman kita yang sudah masuk Dia mengatakan bahwasannya, bang beli motor dong Oke, saya akan coba membeli motor di dalam game ini Yang 35 kali kreditan mungkin ya Oke, enggak 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 Oke, disini saya akan coba membahas tentang sepeda, sepeda motor dan juga jetpack Karena dari teman kita yang tadi meminta untuk saya membahas atau membeli motor Dan ada juga teman kita si Bagus Gaming yang meminta saya untuk membahas tentang jetpack Dan itu sudah lama Untuk screenshotnya juga, saya tidak bisa menampilkan Karena ya seperti di status saya kemarin Disini saya sedang ada musibah Komentarnya hilang semua Oke, kita langsung saja pergi ke tempat untuk membelinya disini Oke, untuk ketiga item tersebut Atau ketiga barang tersebut Teman-teman bisa mendapatkannya di toko sepeda Dan saya juga sedikit bingung ya Tulisannya sih disini adalah toko sepeda Tapi kok jual motor ya sama jual jetpack Oke, kita langsung saja pergi ke bawah ini Ke area 4 Karena disanalah toko sepeda tersebut ada Nah, di sebelah sini nih Nah, ini dia toko sepeda heboh namanya Oke, semoga saja tokunya seheboh namanya Oke, kita coba masuk Oh, ternyata masih belum buka ya teman-teman Bukanya di jam 8 Disini saya akan coba mempercepat waktu Sama seperti biasanya Saya akan coba pergi bekerja terlebih dahulu Biar tidak kelamaan juga Oke, sudah buka ini Kita coba masuk saja Nah, inilah daleman toko nya Disini banyak sekali sepeda-sepeda Dan juga ada helmnya juga ini Tidak bisa dicuri ya ini ya Oke, kita langsung berbicara saja ke kasir ini Nah, seperti yang teman-teman lihat ya Disini untuk membeli sepeda Teman-teman bisa menggunakan uang dari game ini Dibutuhkan 1500 dan akan meningkatkan kecepatan teman-teman sebesar 20% Kita coba beli Kita pilih ya Oke Disini ada tutorialnya Kita silang saja Oke, kita keluar dulu Karena sepeda ini tidak bisa teman-teman gunakan di saat di dalam ruangan Nah, disini ketika di luar ruangan seperti ini Notifikasinya muncul ini Kita coba jalan dulu ya teman-teman Kita lihat kecepatannya seperti ini Nah, jika kita berjalan kecepatannya seperti tadi Kita coba ganti Nah, ini dia tampilannya ini Kita pakai helm Bajunya juga berubah Nah, seperti inilah pokoknya Kita coba Kecepatannya seperti apa sih Oke, disini untuk kecepatannya sedikit meningkat ya teman-teman Dan juga untuk sepeda ini Pasti ada yang bertanya Bang, apa bisa sambil memungut Kita coba Kita cari tempat untuk memungut Sambil naik sepeda Apakah bisa? Kita pindah area dulu Disini tidak ada tong sampah soalnya Nah, ini dia Kita coba ambil Oke, disini Walaupun teman-teman memakai sepeda Teman-teman tetap bisa mengambil Barang-barang yang berada di tong sampah Sama seperti biasanya Bisa sambil mengutlah intinya Oke, kita coba kembali ke tuku sepeda lagi Kita coba beli ya teman-teman Untuk sepeda motornya Dan juga jetpacknya Sambil nantinya kita coba Nah, disini Jika teman-teman ingin membeli sepeda motor Untuk kecepatan sendiri Ini meningkatkan 40% dari kecepatan teman-teman Dan disini Teman-teman tidak bisa membelinya dengan uang dari game Teman-teman harus membelinya dengan uang asli Uang asli ini yang dimaksud adalah Teman-teman bisa menggunakan Pursa atau Ya Ya, voucher dari Google Play Store lah Yang berada di Indomaret, Alphamart Atau apalah biasanya Teman-teman pasti tahu lah itu Oke, kita coba beli Oke, disini Saya sudah membeli item tersebut Dan kita oke dulu ini Dan kita coba keluar dulu ya teman-teman Nah, disini Notifikasinya berubah menjadi sepeda motor Kita coba lihat dulu ya Oke, disini berarti Jika teman-teman ingin membeli sepeda motor Alangkah lebih baiknya Teman-teman tidak membeli Sepeda biasa lah Karena Disini Tidak ada notifikasi loh Buat Sepeda biasanya tadi Jadi Ya, otomatis tertimpa lah Oke, kita coba Pakai ya Oh, seperti ini nih Tampilannya jika dari samping Nah, kita coba Pergi berkeliling Untuk kecepatannya sih Kalau menurut saya Tidak terlalu jauh beda ini Kita coba ya Kita coba ambil dulu Untuk Barang pengutannya Bisa tidak ini Oke, ternyata Masih bisa Sama seperti tadi ya Seperti sepeda biasa Jadi, kita coba kembali Kita coba Untuk jetpacknya Oke, disini Ada notifikasi Dari pembelian item Dan semoga Game Indonesia Bisa tetap maju Oke, kita coba Beli ya teman-teman Untuk item berikutnya Disini untuk jetpack ini Sama seperti Sepeda motor Dan Teman-teman Tidak bisa membelinya Dengan Uang dari game Disini harganya Lumayan cukup mahal Rp42.000 Kita coba Beli ya teman-teman Oke, disini Saya sudah membeli Jetpack juga ini Kita coba Di luar ini Oke Sama seperti tadi Berarti Ini Jika kita membeli Sepeda Terus membeli Sepeda motor Maka sepeda kita Akan hilang Sama seperti Ini Jika kalian membeli Jetpack Maka Motor atau Sepeda kalian Akan hilang Jadi Jika kalian Ingin membeli Jetpack Atau motor Ya Tidak usah Beli Sepeda Sayang banget Soalnya Oke Kita coba Saja ini Oke Bro Disini Melayang Mantep Sangat Bro Wih Kecepatannya Lumayan cepat Ini Dibanding motor Tadi Tidak terlalu Signifikan Kenaikan Kecepatannya Ini Oke Kita coba Mengambil Barang Nah Sama seperti Tadi Berarti Ini Juga Bisa Teman-teman Sambil Memungut Dan Kecepatan Teman-teman Meningkat Drastis Ini Kalau Menggunakan Jetpack Ini Mantep Bro Rekomen Banget Buat Kalian Yang Ingin Membeli Oke Mungkin Itu Saja Dulu Ya Teman-teman Dari Saya Di Video Kali Ini Dan Jika Teman-teman Ada Yang Penasaran Dan Ingin Bertanya Silahkan Kalian Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Sama Seperti Biasanya Dan Jika Teman-teman Ada Yang Ingin Menambahkan Juga Silahkan Kalian Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Sama Seperti Biasanya Saya Sangat Senang Sekali Untuk Pertanyaan Menambahkan Dan Lain-lain Interaktif Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Jangan Lupa Untuk Membantu Saya Dengan Cara Memberikan Like Subscribe Dan Share Dari Video Saya Ini Itu Pun Jika Kalian Mau Oke Ada Notif Ini Dari Kimchi Tampis Untuk Pembelian Yang Tadi Dan Akhir Kata Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Mau Meluangkan Waktunya Melihat Video Saya Ini Dan Saya Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Dari Saya Tetap Di Channel Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Berikutnya Dan Dadah